Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Nabi Musa AS memiliki seorang istri yang bernama Safura Ia merupakan perempuan yang pemalu, lagi setia hatinya Dirinya tidak segan dan mundur ketika harus berjuang dengan suaminya Sedangkan dirinya masih dalam keadaan mengandung Lantas, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya Sahabat Muslim Ada beberapa istri para nabi yang patut kita teladani dari sifat maupun akhlaknya Salah satunya adalah istri Nabi Musa AS Yakni Safura atau Safurya Sosok perempuan soleha yang disifati Allah sebagai muslimah Yang pemalu dan santut Seorang perempuan yang terpercaya, kuat, dan yang selalu menjaga kesucian diri Kisah perjumpaannya dengan Nabi Musa AS terdapat dalam Al-Quran dalam Surah Al-Qasas Ayat 23-24 Allah SWT berfirman Dan tak kalah ia sampai di sumber air negeri Madian Ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu Dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak meminumkan ternak kami Sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku Kurang Surat Al-Qasas ayat 23-24 Dikisahkan, di suatu masa, di negeri Madian Dua wanita tengah menambatkan ternak mereka Tak jauh dari keduanya, sebuah sumber air yang dikerumuni para pengembala Dengan sabar, dua wanita itu menunggu sumber air sepi dari pengembala pria Safura adalah satu dari dua wanita itu Sementara satu wanita yang bersamanya ialah sang kakak yang bernama Leia Nabi Musa kala itu tengah dalam perjalanan hijrah dari negeri Mesir Beliau belum diutus menjadi nabi dan tengah pergi menyelamatkan diri Saat beristirahat dalam perjalanannya, yang tanpa bekal itu Nabi Musa melihat dua wanita yang melarang ternak-ternak mereka untuk minum Nabi Musa pun mendatangi keduanya dan bertanya Apa maksud kalian berdua? Dengan perbuatan tersebut, Safura dan Leia menjawab Kami tidak memberi minum ternak kami sampai para pengembala itu memulangkan ternak mereka Sementara ayah kami adalah orang tua yang sudah lanjut usia Nabi Musa pun kemudian menolong kedua wanita itu dengan mengambil ternak mereka Dan membawanya ke sumber air Dengannya, ternak-ternak itu pun bisa minum sepuasnya Setelah itu, Nabi Musa mengarahkan ternak agar kembali digiring dua wanita Safura dan Leia Tanpa bicara, Nabi Musa kemudian pergi dan mencari tempat teduh untuk beristirahat Safura dan Leia begitu gembira karena dapat pulang ke rumah lebih cepat Ternak-ternak mereka telah segar dan kembali ke kandang Biasanya, mereka pulang sangat sore karena harus menunggu sumber air sepi dari pengembala pria Jika kakaknya, Leia, tak merasa momen itu spesial Safura justru sebaliknya Si aduk bungsu rupanya sangat tersentuh dengan bantuan Nabi Musa Inilah jodoh yang telah dipersiapkan Allah untuk sang Nabi Begitu tiba di rumah, Safura sangat bersemangat menceritakan sosok pria yang membantunya Ia segera menceritakannya pada sang ayah Dan berharap ayahnya membalas budi pria asing yang menolongnya itu Wahai ayah anda, jadikanlah dia orang yang bekerja kepada kita Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang bisa ayah pekerjakan adalah orang yang kuat Lagi dapat dipercaya Kurang Serat Al-Kosos ayat 26 Ada yang menyebutkan bahwa ayah dua wanita itu adalah Nabi Shu'aib Namun Imam Ibn Qasih Rahimullah menjelaskan Bahwa masa pengutusan Nabi Shu'aib dan Nabi Musa berjarak sangat lama Dan tak mungkin bertemu Riwayat lain menyebutkan ayah si wanita adalah pria soleh dari negeri Madian Yang bernama Yatsrun atau Yatsra atau Sabrun Mendengar penjelasan putrinya, Yatsra pun bertanya Apa yang kau ketahui tentangnya? Safura pun menjawab, dia sendirian mengangkat batu yang baru bisa diangkat oleh 10 orang Saat berada di sumber air tadi, Nabi Musa memang sempat mengangkat batu yang menutup mata air Batu itu sangat besar, hingga orang-orang tak sanggup mengangkatnya Namun Nabi Musa AS dengan mudahnya memindahkan batu besar itu Ternyata saat itu Safura melihatnya Ayahnya pun setuju untuk mempekerjakan Musa Ia kemudian meminta Safura untuk memanggil si pria penolong yang dimaksud putrinya Kemudian Safura bergegas mencari pria yang tadi menolongnya dan membuatnya terpersona Ketika di hadapan Nabi Musa, Safura pun berjalan malu-malu dan menutup wajah dengan lengan jubahnya Kisah Cinta dan Pernikahan Safura Berjalanlah Safura dan Musa ke rumah Yatra Jarak antara mata air dan rumahnya sekitar 3 mil Jarak tersebut sangat cukup membuat wanita dan pria terfitnah satu sama lain jika jalan berdua Namun baik Safura dan Nabi Musa AS adalah orang pilihan Mereka memiliki keimanan dan kesolehan yang kuat Safura adalah wanita ifah yang menjaga dirinya Pun dengan Musa calon utusannya Safura berjalan terlebih dahulu agar Musa berjalan jauh di belakangnya Namun kemudian Nabi Musa AS takut terfitnah jika melihat wanita di hadapannya Sang Nabi lantas berkata Berjalanlah di belakangku Aku ini laki-laki ibroni tidak boleh menatap bagian belakang perempuan Tunjukkan kepadaku jalan ke kanan atau ke kiri Demikianlah keduanya berjalan tanpa berduaan dan jauh dari fitnah Hingga tiba di tempat tujuan Di sana sang ayah Yatra sudah siap menyambut pria yang dilulukan putrinya Sambutan hangat diterima Nabi Musa meski statusnya sebagai pria asing Yang tak diketahui asal-muasalnya Nabi Musa pun kemudian mengenalkan diri dan mengisahkan ringkas apa yang ia alami Nabiullah menceritakan kisahnya di Mesir Dan alasannya berhijrah hingga singgah di negeri Madian Betapa bahagiannya Nabi Musa ketika Yatra berkata Janganlah engkau takut karena engkau telah selamat dari orang-orang yang zolim itu Makanan lezat pun kemudian dihidangkan kepada Musa Namun Nabi Musa menolaknya karena ia tak mengharapkan imbalan apapun Dari bantuannya memberikan minum ternak Padahal saat itu Nabi Musa amat sangat lapar Beliau pergi dari Mesir tanpa bekal apapun Selama perjalanan, jalan kaki hingga Madian Wilayah di antara Jordania dan Palestina Sang Nabi hanya makan sayur dan dedaunan Kelelahannya jelas nampak dari penampilan Sang Nabi Bani Israel tersebut Yatra pun makin kagum dengan sosok pemuda di hadapannya Ia pun berkata kepada Musa bahwa hidangan tersebut bukanlah upah Melainkan jamuan untuk memuliakan tamu Nabi Musa pun akhirnya bersedia menyantap jamuan yang dihidangkan Setelah bercakap-cakap, Ayah Safura pun kemudian berkata kepada Nabi Musa Sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari kedua putriku ini Atas dasar engkau bersedia bekerja kepadaku selama delapan tahun Apabila engkau menyempurnakan menjadi sepuluh tahun Itu adalah kebaikan darimu Aku tidak ingin memberatimu Dan engkau insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik Kurang Serat Al-Qasas ayat 27 Masya Allah, kisah Safura dan Nabi Musa begitu indah Nabi Musa menerima tawaran itu dan menikahi Safura Selama sepuluh tahun, Nabi Musa pun tinggal di negeri Madian Keduanya hidup bahagia dan dikaruniai keturunan Pakaian Rasa Malu Dari kisah itu, sangat jelas bahwa Safura adalah perempuan yang dipuji Allah SWT Dengan sifat malu dan selalu menjaga dirinya Safura menjadikan sifat malu sebagai pakaian yang ia kenakan Dan ia berhias dengannya Agar sifat malu menjadi identitas dirinya Allah SWT berfirman Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu Berjalan ke malu-maluan Ia berkata Sesungguhnya Bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu Memberi minum ternak kami Kurang Serat Al-Qasas ayat 25 Abu As-Su'ud Rahimullah berkata tentang makna jalannya wanita itu di ayat tersebut di tafsirnya Wanita tersebut berjalan dengan tidak berjingkrak-jingkrak Ibnu Qasih Rahimullah berkata menukil dari Umar bin Khattab Radilu Anhu Dengan sanat sohinya yang berkata Sesungguhnya Safura menutup wajahnya dengan pakaian karena sangat malu Karena ketika itu menutup wajah tidak diwajibkan kepadanya Dari perkataan pun Safura tampil dengan penuh santun Bersih, jelas dan tanpa ragu Ketika membawa undangan dari ayahnya kepada Musa AS Safura menyampaikannya dengan bahasa yang sangat singkat Ia wanita terpercaya dalam menjalankan apa yang diperintahkan ayahnya Ini bukti bahwa fitranya bersih dan pendidikannya lurus Safura juga wanita yang terpercaya dan tangguh tidak goyah ketika bertemu Musa AS Karena ia yakin bahwa dirinya suci bersih Ia berbicara seperlunya tidak kurang dan tidak berlebihan Ini juga menunjukkan bahwa pendidikan dirinya betul-betul sempurna dan etikanya bersih Terima kasih telah menonton! Sahabat Muslim, demikianlah kisah istri Nabi Musa AS yang pemalu dan soleha Wanita pilihan Allah SWT yang dipilih untuk menampingi Nabi Musa AS dalam mendakwahi Bani Israel Semoga kita bisa meneladani dari sifat maupun akhlaknya Amin ya Rabbal Alamin Sekian video kali ini Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini Silahkan tekan tombol subscribe, like dan tombol lonceng video ini sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh